Perkasa Sumedang menghadapi Semano Komet dan ini dia line-up yang akan diturunkan oleh Perkasa Sumedang. Ya, Nia Hadiansyah, Arief Maulana, dia akan bermain melawan Komet Lampung. Dan ini dia enam pemain plus satu, Libero pertama yang akan diturunkan oleh Semano Komet. Ya, Ramli set pertama dibuka oleh serve yang laku oleh Aldo Dwi Selamat menyaksikan. Komet kali ini tertinggal dua angka, tuh. Ya, cukup cepat ya Wildan. Dua tim saling berbalas serangan. Ya, Resif yang baik kali ini. Tuh, ada sebuah boom spike. Spike yang terlompok keras. Ya, memang pergerakan dari Tio Bagas Ariawan kembali. Tio tadi, Tio Bagas Ariawan comeback, yaitu. Tidak, yang bermain di grup ini sama-sama memiliki persaingan yang baik ya. Dari Chinus, Perkasa ataupun Komet. Ya, Steve yang berbahaya tadi kembali set, sober lakukan free ball. Perkasa Sumedang, back attack. Ya, masih kerap melakukan error, masih melakukan kesalahan. Dan juga dua tadi dari pemain nomor empat, Aldo. Ya, Resif yang baik menjadi sebuah set. Sikat! Setelah yang berikutnya. Set kedua pemirsa akan segera dimulai dan serve. Membuka jalan pertandingan yang dapat Anda nikmati bersama Malik Uda dan juga pembangsa Anokomet Lampo. Luar biasa, Spike. Langsung di... Persis ketika mereka menghadapi Citra Nusantara, kembali sebuah set, angkat. Back attack. Touch out, berapa? Semano Komet. Pemain atau tim yang memang sepeda mampu bisa mempertahankan situasinya. Sangat merugikan saya rasa. Ya. Serpon yang dilakukan oleh Ramli Wijaksana. Ya, berhasil di Resif. Buat Sandi Setiawan. Bisa memanfaatkan celah yang cukup sempit. Ya, Resif yang berhasil tadi. Kembali sebuah. Udah. Nampaknya mirip-mirip Mirzala Gumzia nih. Pemain timnas Turki. Tinggi menjulang. Mano Kota Metro Lampung. Untuk bisa mengamankan set yang kedua. Dan semakin dekat untuk pertandingan di babak knockout. Tapi lagi-lagi... Masalah Resif tadi juga nampaknya tidak berkomunikasi dengan baik ya. Karena puka area di belakang posisi dua. Game set-sa untuk pertandingan antara Mano Komet menghadapi Perkasa Sumedang sesaat lagi. Justru di akhir kesempatan set kedua mereka flop dan dimanfaatkan oleh Perkasa untuk memaksakan kemenangan di set kedua tadi. Dan laga berjalan imbang set kedua. Mereka tertinggal dari Komet. Tapi mereka tetap bisa menjaga jarak. Dan akhirnya mencari dan memenangkan Mano. Service selalu error. Ya tapi kali ini berhasil deresif. Quick yang sangat syah. Kembali melalui skema quick. Endalan meter blocker. Nah berhasil deresif. Melaju ke babak 16 besar ataupun juga Perkasa Sumedang ya. Ya sama-sama. Sama-sama dari Semano Komet. Sebuah set dengan satu tangan tadi. Masih unggul dua poin tapi... Oh lagi-lagi memperbaiki diknya. Sikat. Masuk sang. Lagi-lagi kemelut ataupun scramble yang terjadi membuat... Masih unggul yang baik. Coba melakukan cross fight tadi. Hati-hati bertabrakan. Dua kali bertabrakan. Kita saksikan. Iya dan maafu dimana kedua pemain ini memiliki keunggulan dari postur juga ya. Ramli. Dan struggling. Dan enam kali ini kesempatan. Oh menyentuh net. Dan game set 27-25. Kita akan menuju pemirsa jalannya pertandingan di set yang keempat. Para blocker-blocker kuat dari Perkasa Sumedang. Lagi-lagi ya. Pertandingan di set kedua dan ketiga sebenarnya tidak buruk bagi Semano. Dimana Smaiki receive, serve dan bahkan attack point yang mereka dapatkan ini secara beruntun luar biasa. Iya betul. Sudah ya. Kembali melalui Sandi Setiawan. Semano Komet Fahri float serve. Shift yang masih mampu dapatkan hajar. Terlalu memaksakan tadi dan dibalas oleh Daniel. Kembali. Sebuah. Ya sudah jatuh di bidang permainan. Membuat kalian pun tetap gagal. Untuk bisa menahan poin beruntun dari Semano Komet. Ya sebuah set kali ini. Ada block touch. Sedikit menambah optimisme bagi anak-anak Perkasa Sumedang. Meski dari tim Semano. Tuh jump serve attack yang sangat bagus. Keluar. Dan masih terus menular hingga set keempat. Fahri hampir menjadi ace. Sebuah dik yang sangat kokoh dari Fahri. Tio. Keuntungan didapatkan oleh Perkasa Sundang yang mulai coba mengejar. Coba mulai mengejar. Berhasil di receive. Tip ball masih ada. Pengamanan bola dan game set and match. Sekarang pemirsa siapakah yang akan menjadi juara grup. Di grup C. Dari partai antara Semano Komet Lampung. Menghadapi Perkasa Sumedang. Sesaat lagi di set yang kelima. Sepuluh tim lainnya ya yang berhasil menjadi juara grup. Ya sebuah serve membuka jalan aset kelima pemirsa. Selamat jaksikan di mana. Ya luar biasa ya. Main dari Semedang kali ini membuka. Tapi kadang tidak efektif serangannya. Berhasil di receive. Ya gerakan dang. Gerakan dang di basket. Tapi tidak menyeberangi net. Ayo Gian. Receive yang baik dari Tio. Oster blok lain. Dipetan yang kali ini. Sikat. Terbaca. Luang kali ini bagi Perkasa. Ada receive dan juga blok yang baik. Rable. Pada siang hari ini. Ya dengan berhasil menyembuhkan 24 poin. Itu bermain di usia 17 tahun. Float serve. Berbahaya kali ini peluang. Terlalu melebar. Saniel. Apakah dia akan tetap melakukan float serve? Ya betul. Peluang kali ini Rangga sudah berhasil melakukan receive. Sikat. Masih hidup. Pasti yang dia cari adalah Rable. Berhasil geresif. Lagi sebuah tibol. Lagi yang dicari adalah Rable. 15, 12, 15. Dan kita akan bahas jalan yang pertandingan yang super panjang. Super seru di pertandingan pada sore hari ini. Untuk hitung kita akan ikuti. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.